Legenda Golok Halilintar Jilid 7. Abin mendengarkan dengan sangat sedih yang mendalam sehingga bulu romanya berdiri, tetapi tetap mendengarkan dengan teliti. 10 jurus lewat, 100 jurus lewat, 1000 jurus lewat biarpun orang terbuat dari baja, Dewa Agung juga ada saat tenaganya habis, pertarungan kacau itu entah telah berjalan berapa ribu jurus, hingga akhirnya mereka semua lemas kehabisan tenaga dan ingatannya jadi kacau, jurus-jurus mereka tidak beraturan, malah seperti orang atau binatang, sembarang pukul kiri pukul kanan, golok, Pedang Busur saling memukul-memukul tubuh lawannya, terjadilah cucuran darah seperti keringat, kulit dan daging terbelah, tetapi tidak ada orang yang merintih kesakitan, tidak ada orang yang mundur dari arna pertarungan, semua bagaikan manusia besi. Sudah terbiasa dengan gerakan tangan orang tua itu sambil bermalas-malasan di pangkuan dia. Koma satu persatu pada roboh, lalu bangun lagi berkelahi lagi, berteriak-teriak, bunuh, bunuh, akhirnya, busur cacat, pedang patah, golok putus juga, masing-masing tinggal setengah busur, setengah gagang pedang, setengah pegangan golok, tapi masih berteriak-teriak tidak henti-hentinya. Abin tidak tahan mendengarkan lagi, menutup kedua kupingnya, memejamkan kedua mata, tidak tahan mendengarkan lagi cerita itu, sambil berteriak dalam hati. Tuhan, kenapa bisa terjadi kekejaman ini, sehingga ayah, Inkyam dan Giyokyong tiga ksatria terlibat pembunuhan sadis, apa pendorong tenaganya, di mana mereka, apa sebabnya membuat pembantaian yang tidak bermoral. Pedih sekali Abin mendengar cerita itu, tetapi dia ingin mendengarkan kelanjutan cerita orang tua itu, tangannya dilepaskan kembali, lubang kupingnya terus mendengarkan cerita kembali. Koma langit dan bumi gelap, matahari dan bulan tidak bercahaya, angin kencang di atas puncak gunung juga tertutup oleh teriakan amarah ketiga orang itu, dan akhir cerita, pedang menusuk daging di bawah ketiak, busur mengiris tenggorokan, golok memukul patah kedua kaki, tiga orang itu semua roboh. Mendengar cerita sampai di situ, Abin sangat sedih, keluar teriakan dari dalam hatinya, tetapi hanya berbunyi dalam tenggorokan. Tanpa mempedulikan lingkungan, orang tua itu termenung dalam ingatan, berkata lagi. Koma tiba-tiba, berdiri satu orang di antara mereka, memelalakan matanya yang merah memandang kedua orang yang terlentang di tanah, berteriak, bunuh. Bunuh dua tangan di angkat tinggi ingin merobek tenggorokan kedua orang itu, mendadak satu suara geledek di siang hari bolong membuat bertiga orang itu sadar kembali, seorang yang berbaring berkata duluan, ini, kejadian apa yang berdiri juga berkata, apa yang terjadi satu orang yang berbaring berusaha duduk juga berkata, ini, baru berkata sepatah, jatuh kembali, ternyata sudah meninggal. Tanda petik. Karena sedih besar Abin makin termenung di tempatnya, terus mendengarkan cerita. Yang berdiri tertawa sedih, berkata sendiri, tidak disangka nasib tiga pendekar wahid bisa begini lalu duduk di samping orang yang berbaring, berkata lembut, kita berdua sudah terluka parah, tetapi bila berusaha satu orang masih bisa hidup, dikemudian hari bisa mencari sebab kenapa kejadian sadis ini bisa terjadi, Aku sekarang akan menyalurkan tenaga dalamku membantumu, sampai Cerita di sini, tenggorokan orang tua itu berbunyi, sambil menangis, air matanya jatuh bercucuran ke bawah. Abin ingin mengetahui akhir cerita, dengan sabar menunggu orang itu bercerita lagi, sambil terisak-isak orang tua itu berkata dengan suara merintih. Koma akhir kata, satu orang lagi meninggal, tiga orang jagoan dari dunia persilatan sisa satu orang yang setengah hidup. Bercerita sampai di sini, orang tua itu dengan nada putus asa berdiam sebentar, dan melanjutkan bernyanyi lagi. Abin juga tersiksa oleh kesedihan, terjerumus dalam keadaan bimbang dan bengong, entah berapa lama, tubuhnya mulai terasa dingin, dia membuka matanya baru tahu matahari sedang muncul di timur, embun dingin menusuk tubuh, ternyata dalam keadaan setengah sadar dia telah berdiri di lapangan terbuka sepanjang malam. Abin mendadak teringat orang tua itu, dia melihat orang tua itu sudah tidak ada di tempatnya, Abin terkejut bukan main, diingatnya kembali kejadian tadi malam, apa sungguh-sungguh bukan mimpi, lalu kemana orang tua itu? Abin segera menggunakan ilmunya, menerobos hutan, dengan teliti mencari hingga di luar hutan, di depan matanya terlihat satu gunung kecil di pinggir tebing, di kaki gunung kecil itu ada satu goa. Dalam hati Abin berpikir, orang tua itu mungkin tinggal di dalam goa itu, tanpa ragu-ragu dia menerobos masuk ke dalam, baru melangkah tiga kali terdengar suara cica satu kali, ada satu benda hitam jatuh dari atas melesat masuk ke dalam goa, Metu Abin dengan jelas melihat anak monyet itu yang kemungkinan tidur di atas goa, karena terkejut kedatangan orang asing, segera berlari ke dalam memberitahu orang tua itu. Abin tidak membenci monyet itu, malah menilai binatang itu cerdik, loyal dan menarik, maka dia memperlambat langkah kakinya, agar orang tua di dalam mengetahui kedatangannya. Abin pelan-pelan masuk sekitar sepuluh tombak, melewati satu tikungan batu gua, di depan Metu, terlihat satu ruangan sebesar rumah biasa, orang tua itu sedang bersilah didudukan batu dengan tenang, dan monyet kecil itu sedang menarik-narik sudut baju dia sambil terteriak, tetapi dia tetap diam saja. Monyet kecil itu melihat Abin makin mendekati, dengan terkejut meloncat ke pangkuan orang tua itu, dua cakarnya menggesek-gesek kedua lengan baju orang tua itu. Orang tua itu pelan-pelan membuka kedua matanya, dengan dingin memandang Abin, tetapi seperti tidak melihat diri Abin, muka dia tidak tampak terkejut. Abin bimbang juga bagaimana menyampaikan niat untuk menanyakan lebih jelas kejadian di atas puncak gunung tiang langit itu. Orang tua itu memandang Abin sejenak kemudian, seperti melihat sesuatu di muka Abin, dia berubah terkejut dan gembira berteriak. Kau, kau belum mati. Apa, bagus sekali. Bagus sekali. Abin mengetahui orang tua ini sudah lupa ingatan, pasti tanpa aturan salah mengenal orang, entah melihat seperti orangnya di mana, dia ingin lebih dekat dengan orang tua itu, agar lebih banyak mengetahui semua hal, Abin menganggukan kepala agar orang tua itu senang padanya. Tetapi orang tua itu segera menjelenggelengkan kepala berkata, tidak, tidak, kau ini palsu. Aku dengan jelas melihat dia mati di pinggir tubuhku, menghembuskan nafas terakhir, mana mungkin hidup kembali, datang kemari. Orang tua itu sudah lama, begitu marah segera melayangkan tangan kirinya, satu tenaga sangat kuat keluar dari pusat telapak tangannya menerjang Abin, Abin tidak berjaga diri, segera memusatkan tenaga dalamnya melawan, tetapi belum lagi tenaganya terkumpul, suara benturan tenaga bentrok buum. Abin terdorong mundur delapan. Langkah, punggungnya terbentur tembok gua, tangannya terasa pegal sekali. Abin merasa terkejut, dalam hatinya berpikir bila dirinya bisa mengumpulkan seluruh tenaganya, juga belum tentu dapat menerima pukulan orang tua itu, mungkin orang ini adalah seorang jago yang hebat sebelum linglung, terpikir dari ucapan sendiri orang tua tadi, timbul dugaan Abin, apakah orang ini adalah intiam atau giok kiong? Serangan pertama tidak berhasil, orang tua itu makin bertambah emosi, mendadak menggunakan sebelah tangannya menekan ke tanah, seluruh tubuhnya terangkat dan melayang, dengan sebelah tangan lainnya mencakar kepala Abin. Abin telah mengetahui orang tua ini kepandainya sangat tinggi dan dalam keadaannya linglung, dia tidak berani ceroboh, segera menghindar ke pinggir, lolos dari cakaran orang tua linglung itu. Terdengar suara batu gua pecah praat, ternyata cakaran orang tua itu membuat tembok gua itu berlubang dalam beberapa enci. Ternyata orang tua ini lupa ingatan, hanya tenaga dalamnya yang masih tersisa, tetapi kegesitannya sudah hilang, sehingga serangan itu hanya bisa ke arah depan, tidak bisa ganti posisi dan menghentikan jurus serangan. Loncatan orang tua itu membuat Abin dengan jelas melihat orang itu telah putus kedua kakinya dari tumit ke bawah, dia baru mengerti orang tua linglung ini adalah orang terakhir yang hidup di puncak gunung tiang langit, tetapi dia tidak bisa membedakan apa orang ini Inkyam atau Giyokyong. Setelah menghantam tembok gua membuat batu-batuan berterbangan, orang tua itu tertawa dengan riang sambil berkata, Bagus! Bagus, aku telah membalas dendam, ini. Tanda petik. Orang tua itu dengan tenaga penuh berusaha mundur dari tembok ginding, tetapi sudah tidak dapat menguasai aliran darah dalam tubuh, sehingga dari mulutnya keluar muntahan darah, dan jatuh ke tanah. Monyet kecil itu berteriak dengan suara sedih mendekati orang tua dan memperhatikannya dari pinggir. Bersamaan waktu itu Abin juga terbawa dalam keadaan sedih, di dalam hati membara api dendam, menganggap orang tua ini entah Inkyam atau Giyokyong, sama-sama adalah biang pembunuh ayahnya, dia ingin membunuh orang ini untuk membalas dendam. Maka dia mengemeratakan gigi dengan kencang, membelalakan mata amarah, menghampiri orang tua linglung itu. Dalam keadaan pikiran sedang penuh dengan dendam, Abin hanya melihat tubuh orang tua itu, yang lain tidak dilihat dan tidak didengar, sepuluh jari tangan menekuk bagaikan cakar, pelan-pelan diarahkan ke atas kepala orang tua yang terbaring di tanah, tidak bisa menghindar. Dalam waktu sekejap orang tua itu akan mati di bawah sepuluh jari Abin, mendadak terdengar satu suara sedih, satu benda berbulu dan empuk jatuh ke dada Abin, ternyata monyet kecil itu melihat Abin ingin mencelakakan orang tua itu segera menerkam Abin, sepasang cakarnya yang tajam, sepasang gigi runcing, mencakar dan menggigit tubuh Abin, membuat Abin pelan-pelan sadar kembali. Dengan tingkat ilmu silat Abin, hanya dengan satu telunjuk saja dia sudah bisa buat monyet itu mati, tetapi begitu sadar kembali, jiwa rasa sayang dia pulih kembali, menghadapi monyet kecil yang setia dan berani, Abin merasa turut simpati, dan pelan-pelan menahan api dendam dalam dadanya, sambil menahan cakaran dan gigitan monyet kecil itu. Monyet kecil itu tidak bisa bergerak dalam pegangan Abin, hanya bisa memekik-mekik, orang tua itu seperti terkena setrum, kedua tangan menepuk tanah, meloncat lagi, menyerang Abin sambil dengan marah berteriak. Siapa yang berani melukai anakku kauji, siapa? Tanda petik. Orang tua itu seperti hari mau marah, biarpun kedua kaki sudah buntung, gerakannya masih cepat menerkam Abin, Abin tidak berani melawan ujung tenaga itu, dan punya niat tidak akan mencelakakan lawan, terpaksa merubah posisi menghindar ke samping. Orang tua itu tidak dapat membedakan arah, terus melesat menuju tembok di belakang badan Abin, sepuluh jari dia tertancap masuk ke tembok beberapa inci, hingga tubuhnya menggantung sambil bergoyang-goyang, mulut terus-menerus meratap tangis. Kauji! Kauji! Kau! Kau di mana? Abin melihat kejadian itu, merasa sedih dan turut meneteskan air mata, dia sudah menghilangkan rasa dendam, berbalik menjadi kasihan pada orang tua itu, timbul pikiran aneh di dalam kepalanya, Dari tiga pendekar wahid, kematian ayah dengan salah satu orang dari Inkyam atau Giyokyong lebih bagis, melihat orang tua linglung ini tiap hari tersiksa oleh penyesalan, lebih tertekan dalam batinnya, lebih pedih daripada mati, berapa besar dosanya pun sudah terlunasi. Dengan menggendong monyet kecil Abin pelan-pelan menghampiri orang tua itu, dengan bantuan satu tangan dia menurunkan orang tua yang sudah kelelahan, disandarkan untuk duduk di pinggir tembok, dan pelan-pelan menaruh monyet kecil itu ke dada orang tua itu. Anak monyet itu seperti mengerti pikiran orang, mengetahui Abin tidak akan mencelakakan dia dan orang tua, maka dalam pelukan orang tua itu, berbuat lucu seperti bayi ingin disayang. Orang tua itu seperti mendapatkan kembali benda pusaka, menggendong anak monyet itu dengan erat, sambil berkata, Kau telah kembali. Kau ji, kau tidak akan tinggalkan kakek, bukan? Kau mesti tahu, kakek adalah orang baik, kejadian di puncak gunung entah kenapa bisa terjadi? Aku sendiri tidak mengerti, kau ji, kau tidak akan menyalahkan kakekan. Kau tidak. Melihat kejadian yang memilukan itu, Abin membayangkan bila dia juga dalam pelukan ayahnya, akan bagaimana rasanya? Emosi sedih membuat dia meneteskan air mata. Setelah berbicara sendiri beberapa saat, orang tua itu menaruh monyet itu di pinggir, merangkak di tembok gua, dan merabah-rabah di bawah bangku batu, mengeluarkan sebuah benda. Abin melihat dengan jelas benda itu adalah busur putus yang tinggal separahnya, entah dari mana benda itu datangnya, dan melihat kembali orang tua itu mengeluarkan potongan ujung pedang. Kedua mata orang tua itu memperhatikan kedua senjata yang sudah cacat sambil berkata sendiri. Busur cacat, pedang patah milik orang mati jago tempoh hari, sekarang tinggal tulang putih, kalian berdua di liang kubur tidak akan memejamkan mata. Aku telah memilih tempat mengubur tulang-tulang yang paling bagus. Tanda petik. Abin baru mengerti benda itu adalah benda wasiat dari Giyokyong dan Inkyam, tetapi tidak mengerti kata-kata orang tua itu, bila dia mengatakan bahwa Giyokyong dan Inkyam sudah dikuburkan, lalu dia ini siapa? Sejenak kemudian, orang tua itu mengeluarkan satu benda lagi, Abin begitu melihat langsung berteriak, ayah tidak bisa menahan diri, langsung maju ke depan dan menyerobot, diambilnya benda itu, adalah golok ayahnya yang sisa sepotong dengan pegangan, Abin kenal betul benda itu. Gerakan mendadak itu membuat orang tua dan monyet kecil itu bengong karena terkejut, mereka melotot tingkah Abin yang mengusap golok putus itu, yang sedang merenungkan diri, ayah. Ayah! Apakah kau dengan nama Tenar, terkubur di puncak gunung tanpa mengetahui sebabnya? Apakah ayah rela membiarkan anak tunggal hidup sendiri? Orang tua itu ikut terharu, berteriak juga. Kauji! Kauji! Di mana kau? Apakah sudi menelantarkan ayah? Tanda petik! Monyet kecil itu takut atas ulah kedua orang itu, dia membungkukan tubuh melesat lari keluar gua. Orang tua itu berteriak-teriak sejenak, seperti menemukan sesuatu, memandang Abin dengan potongan golok itu berkata. Kau! Kau penasaran ya! Aku tahu, kau tidak takut mati, kau mati karena aku, Bila kau tidak membantu aku dengan tenaga dalammu, kau tidak akan mati, karena itu kau mati, kau tidak takut mati, kau tidak rela meninggalkan anak, Maka mati penasaran, oh kau bilang, kau pernah bilang, oh kau minta aku berikan potongan golok ini ke anakmu, agar dia menyelidiki kejadiannya, agar dia membalas dendam. Tanda petik! Mendengar kata-kata itu, jelas-jelas kata-kata terakhir ayah, Abin berteriak, ayah langsung bersujud di depan orang tua itu, dianggap ayah sendiri dan berdoa, Ayah, Abin tahu kau sayang padaku, tetapi mati terpaksa, kau sengaja memberi pesan pada seseorang agar aku bisa membalas dendam, pasti! Pasti! Tanda petik! Orang tua itu terus berkata sendiri sambil menggoyangkan kepala. Koma aku berjanji, kau baru rela mati, aku telah menguburkan kau dengan dia bersama di tempat itu, dan aku juga telah menggali satu lubang, agar aku setelah dapat membalas dendam, aku akan menemani kalian. Mendengar kata itu, Abin mula-mula tercengang, akhirnya pikiran dia tenang juga, kata-kata orang ini berbulak-balik, sebelumnya bilang telah menguburin Kiam dan Giyokyong, sekarang malah telah mengubur ayah dengan yang lain, Abin, kelihatannya orang tua ini sudah hilang ingatan, sampai siapa diri sendiri juga tidak tahu, maka ucapan dia berbelit-belit, tetapi bila ditelusuri, dia pasti seorang di antara In Kiam atau Giyokyong, apa dia ini In Kiam? Apa Giyokyong? Abin ingin menebak dari muka orang tua itu, tetapi terhalang oleh rambut dan bulu kemis, dan luka di mana-mana, sungguh sulit melihat muka aslinya. Abin memandang beberapa lama, timbul niat lagi di benaknya, dan api dendam membara lagi, timbul niat balas dendam untuk ayah, ingin membunuh orang tua ini, dia segera berdiri lagi, memegang golok putus itu, pelan-pelan disodorkan ke arah dada orang tua itu. Orang tua itu tidak tahu bahaya ada di depan mata, dia masih berkata sendiri, titik bila aku tidak berjanji pada kau, agar golok putus ini, diberikan pada anakmu, bila bukan aku ingin melihat kau ji sejenak, aku, aku juga malu masih hidup sendirian. Tanda petik. Abin seperti terkena sengatan setrum, segera menghentikan gerakannya, memarahi dirinya sendiri, kenapa aku bodoh amat, ayah rela mati untuk menolong nyawa orang ini, sudah pasti orang ini bukan pembunuh ayah, dan ayah pesan agar aku menyelidiki kejadian sebenarnya, mungkin bila aku salah membunuh orang ini, orang yang benar-benar salah akan bebas. Abin sudah pulih dari rasa bimbang dan sudah tenang kembali, dia jelas-jelas tahu bahwa orang tua ini bukan pembunuh ayahnya, juga dia sudah tidak tega membunuh dia. Dan mendengar orang tua itu selalu ingat pada anaknya dan memanggil kau, metu Abin terbayang anak gadis yang menarik dan lincah, rambut terurai panjang, matanya bersinar, berdiri dekat jendela menunggu ayah pulang, muka yang cantik itu seperti hangtai, mirip juga si Auchian. Berpikir sampai di sini Abin terkejut, siapa yang tidak punya orang tua, siapa yang tidak cinta orang tua, bagaimana aku begitu sembrono membunuh orang, bila lain tahu dia bertemu kau ji, dendam dia akan sedalam bagaimana? Tanda petik. Berpikir sampai di situ, Abin menjadi lemas, golok cacat itu jatuh ke tanah berbunyi sekali terang. Bunyi tersebut membangunkan Abin dan orang tua itu dari mimpi mereka, orang tua itu tercengang melihat Abin dan bertanya. Kau kau siapa? Abin tidak menjawab, berusaha menampilkan gromen tertawa, dia ingin memberitahu pada orang tua itu bahwa dia tidak bermaksud jahat, ternyata orang tua itu melangkah mundur ke belakang, berkata sendiri. Tidak. Tidak. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini, tidak bisa meninggalkan kau ji, dia tiap hari mengantarkan nasi padaku, aku tidak bisa membuang dia. Tanda petik. Abin dibuat serba salah, dia tahu orang tua itu sudah menganggap monyet kecil itu sebagai anaknya sendiri, tidak tega meninggalkan, dan Abin juga tidak dapat membawa orang tua itu keluar gunung, dan tidak tahu dia siapa, apa lebih baik kalau dia sudah bertemu kau ji, memberitahu agar dia membawa ayahnya keluar gunung. Abin memungut kembali golok cacat itu pelan-pelan keluar gua, masuk ke hutan rimba lagi, dan begitu di luar dia mendengar kembali nyanyian orang tua yang sangat sedih dan memilukan. Abin menggemeretakan gigi, berhenti menangis, begitu keluar hutan, dia berlari dengan cepat menuju arah puncak langit. Dia, masih penasaran, ingin balik lagi ke puncak tiang langit, ingin memeriksa tempat itu, apa ada jejak yang bisa memberitahukan kebenarannya. Dengan dada penuh kesedihan, dan api dendam membara dia berlari kencang. Terbang menuju puncak gunung itu. Waktu tidak dihiraukan lagi, entah berapa lama, terlihat puncak gunung itu di depan metu abin, saat ini, metu dia, pikiran dan kaki dia hanya menuju puncak gunung, yang lainnya tidak dipikirkan. Puncak tiang langit berwarbuan tembok bukit, sangat curam, di pinggir-pinggir bukit tidak tumbuh sedikit pun rumput atau bunga, juga tidak ada songok tanah, semua berupa bebatuan, dengan berdiri di pinggir bukit lain yang agak tinggi baru bisa melihat puncak itu. Dengan pikiran yang rumit, abin tidak memandang bahaya bukit itu, dengan menggunakan kedua tangan yang menempel ke tembok, dia merangkak naik seperti cecak, sesekali dengan ujung tangan memegang ujung batu bukit, istirahat sejenak melepas rasa lelah, dia ingin dengan segera naik ke puncak itu. Tidak terasa angin semakin kencang, kakinya seperti menginjak awan, abin telah sampai di pinggir puncak itu. Di bagian puncak di satu sudut terdapat batu duduk selebar satu tombak, membuat abin sedih bukan main, hampir saja pegangannya terlepas pada tembok bukit dan hampir jatuh ke bawah. Abin terkejut, sejenak dia menenangkan pikiran segera meloncat ke atas bukit itu. Ternyata di puncak itu berserakan golok putus, pedang patah, busur cacat. Kepala goloknya sudah karatan warna, pita merahnya sudah pudar, sinar pedang sudah menghilang, mutiara di gagang pedang masih berkilau, warna punggung busur cacat masih bersinar, hanya karet busur sudah jadi rumput layu. Abin bersujud di depan golok putus itu, berdoa di dalam hati, ayah, ayah, semasa hidup kau gagah berani, sekarang di mana? Tanda petik. Angin dingin di atas puncak bertiup kencang, abin seperti patung bersujud di sana sambil berdoa sekitar setengah jam dengan baju di tubuhnya melayang-layang. Sampai air matuh hampir habis, kedua lutut kalt merasa kram, abin baru pelan-pelan berusaha berdiri, ingin mencabut golok putus yang tertanam, tetapi dia berubah pikiran, melirik lagi busur cacat, pedang patah hampir setengah hari. Mendadak abin menemukan satu benda aneh di tanah, adalah kancing logam yang dibuat dari besi hitam. Abin berpikir benda siapa itu, karena ayah dan orang tua linglung itu tidak memakai kancing itu, mungkin benda dari orang lain, apa bisa berdasarkan benda itu menyelidiki dengan mudah orang tua itu in kiam atau giok kiong, berpikir sampai begitu, abin memungut benda itu dimasukkan ke dalam kantong. Abin masih mencari barang yang lain, tetapi waktu selama enam tahun dengan terpaan angin, jemuran matahari, rendaman air hujan, sisa barang tahun yang silam hanya ada golok putus, busur cacat, pedang patah dan hanya satu buah kancing besi itu tidak ada benda lain lagi. Abin menahan emosi dan memastikan bahwa jenazah ayahnya telah dikuburkan orang tua itu di salah satu tempat, dan timbul di dalam pikirannya, pekerjaan yang harus dikerjakan sekarang adalah mencari kembali orang tua itu. Berusaha agar orang tua itu pulih kembali ingatannya dulu, agar dapat mencari tempat kuburan ayah dan satu orang lagi, dan dari ingatan orang tua itu dia akan mencari jejak. Untuk mengetahui sebab musabab pembantayan ketiga orang itu, apa ada orang yang mengadu domba? Mendadak di bawah tembok gunung terdengar suara batu yang dipukul, abin mengetahui pukulan itu, apa ada orang lain yang ingin naik ke puncak? Abin segera berlindung di belakang batu besar, dan memasang telinga mendengarkan dengan seksama, terdengar suara ketukan pada batu satu kali, dua kali tiga kali, suara makin jelas, makin dekat. Abin dapat kepastian bahwa ada orang menggunakan senjata yang ditancapkan ke tembok, untuk membantu naik ke puncak, jantung abin tambah berdebar-debar, urat nadinya makin tegang. Pikiran abin jadi serba salah, dia berpikir pasti hangtai yang datang, padahal dia mengharapkan bukan hangtai yang datang, abin tidak ingin bertemu hangtai di tempat ini, dan di saat ini. Kerukan tembok itu sudah dekat puncak tebing, abin makin tegang. Dari jauh dia melihat satu bayangan hitam timbul ke atas, pasti kepala seseorang, terdengar satu suara iii terkejut, bayangan hitam itu lalu menghilang. Abin terkejut bukan main, terpikir kembali diri sendiri juga mengalami kejadian itu, karena begitu berada di lareng bukit, melihat gegolok, busur, pedang, perasaan sedih membuat pikirannya terganggu, sehingga terjatuh kembali, abin ingin meloncat menolongnya. Ternyata satu bayangan hitam sudah kembali meloncat ke atas, ternyata orang itu menguasai ilmu tinggi, pada detik yang sangat kritis, dia bisa meloncat kembali. Orang itu dalam keadaan sedih, tidak merasakan ada orang lain sedang mengintai, pelan-pelan menghampiri golok putus, pedang patah, busur cacat. Abin dengan sabar menunggu muka orang itu berpaling ke arahnya, dan begitu melihat, dia terkejut dan aneh, dia berteriak di dalam hati. Bak! Di antara pilihan cinta dan dendam. Abin bersembunyi di balik batu besar puncak gunung itu, dengan sabar menunggu orang yang datang, begitu melihat muka orang itu, abin terkejut bukan main. Ternyata orang itu bukan hangtai, tetapi cucu Gin Hoat Lojin Wietiong H.O.O. Siau Cian. Begitu Siau Cian sampai di puncak gunung, dengan gerakan cepat mengambil Giyok Yong sambil menangis berkata, Ayah! Ayah! Kau di mana? Kemana kau pergi? Apa betul jagoan seperti ayah bisa mati konyol di atas puncak ini, kenapa tulang ayah tidak ada di sini? Suara Siau Cian sangat sedih seperti burung Tukaan menangis sambil memuntahkan darahnya, suara itu bikin orang turut sedih juga, dan abin teringat juga nasib payah sendiri, sehingga tidak kuasa menahan linangan air mata. Sambil menangis Siau Cian memperhatikan di sekeliling tubuhnya juga tergeletak golok putus, pedang patah, melihat kedua barang itu, Siau Cian dengan gemas berkata, Betul, mereka mati karena saling bunuh. Aku akan cari turunan mereka, hutang ayahnya dibayar oleh anak, aku akan minta bayaran pada mereka dengan darah mereka. Abin merasa merinding juga bulu kuduk sendiri, mendengarkan kata-kata sadis yang diucapkan seorang gadis belia dan lemah lembut yang baru berusia 15 tahun. Abin berkata dalam hati, soal ini sangat ruwet, salah paham tiga keluarga bisa menimbulkan bencana balas dendam turun-temurun, entah kapan bisa selesai, aku harus cepat mencari keterangan, kenapa mereka saling bunuh. Selang tidak lama, emosi Siau Cian tidak sekeras dibandingkan waktu datang dan berubah menjadi tangis kecil, mulutnya juga entah berkata apa, tidak jelas lagi didengar Abin. Abin berpikir beberapa kali, dia memutuskan untuk tidak keluar dari tempat bersembunyi. Dan teringat kata Kiao Ji yang terus diucapkan oleh orang tua gila itu sebetulnya siapa? Abin sudah dapat memastikan bahwa orang tua gila itu adalah salah satu dari In Kiam atau Gio Kiong, dan Siau Cian dengan Hang Tai adalah anak dari salah satu mereka, tetapi anak mereka berdua tidak ada yang namanya Kiao Ji, jadi siapa Kiao? Abin sedang sibuk memecahkan teka teki itu, dari bawah gunung telah memanjat lagi seseorang ke puncak gunung, begitu tiba di atas, kedua orang saling pandang dan bersamaan berkata dengan nada terkejut. Kiao! Tanda petik. Abin dengan jelas melihat orang yang baru datang itu adalah Hang Tai yang susah dilupakan olehnya, dan dari muka Hang Tai yang kurus kelihatan sedang menanggung tekanan batin. Hang Tai masih berpakaian laki-laki, rambut panjangnya berantakan, dan tidak bisa lagi menutupi penyamaran, tampak jelas tubuh seorang gadis, Siau Cian begitu melihat Hang Tai, timbul perasaan tidak menentu. Hang Tai sekali lagi melihat Siau Cian dengan dingin, dan melirik ke tangan Siau Cian yang memegang busur rusak itu, dan segera melirik ke tanah melihat sesuatu dan meloncat dengan gesit ke pinggir tempat yang terletak pedang patah, sambil memegang benda itu, menangis dengan sedih dan berseru. Ayah. Siau Cian dalam keadaan sedih, terharu juga melihat kesedihan Hang Tai, sementara melupakan rasa permusuhan, turut juga menemani Hang Tai menangis. Setelah beberapa detik, Hang Tai berhenti menangis, dengan mata melotot, berkata dengan menantang. Kau pasti anak gadis dari Giyok Kiong, mereka bertiga mati saling bunuh, ayahmu pasti ikut bagian, jadi kau adalah musuh aku, aku mesti membunuhmu. Kata-kata Hang Tai itu memancing emosi Siau Cian yang tadi bersumpah penuh bau darah, sambil menggigit gigi juga bersuara keras menjawab. Biar kau adalah anak gadis inkiam, berarti musuh aku, hutang dari ayah anak yang bayar, kau cepat serahkan nyawa mereka langsung memulai perkelahian. Kedua gadis itu bukan saja kata-katanya saling bentroh, jurus-jurusnya juga berbahaya, Hang Tai menggunakan pedang patah yang dipegang menjadi satu arus cahaya menyerang Siau Cian. Abin merasa kagum atas jurus Hang Tai, ternyata Hang Tai telah menguasai ilmu mengendali pedang yang jarang bisa dikuasai ilmu itu, pedang patah masih memancarkan cahaya seperti pelangi. Penaga jurus pedang itu sangat dasyat, Siau Cian terlihat terkejut sejenak, dan segera maju ke depan, menjulurkan busur cacat itu, menghadang serangan pedang itu di tengah jalan. Penaga berdua orang itu bentroh, Hang Tai telah mengetahui ilmu silat lawannya tidak kalah dari dirinya, maka dia ingin menggunakan akal mulus untuk melumpuhkan musuh, dengan bantuan sedikit tenaga di ujung kaki, dia segera menggeser tubuhnya beberapa kaki. Siau Cian berteriak. Kau mau lari kemana busur cacatnya mengikuti tubuh yang melayang mengejar Hang Tai dengan tenaga halus. Hang Tai tidak menjawab, dengan pedang patah memotong badan busur dengan satu suara aneh yang dikeluarkan dari gerakan pedangnya. Muka Siau Cian berubah terkejut, segera menggunakan busur membongkar serangan itu, sambil loncat mundur beberapa tombak. Hang Tai yang berhasil memancing lawannya, jadi menguasai pertarungan, dia segera meloncat dan mengejar. Pedangnya dengan gesit berkelebatan, angin pun bergelombang, membuat orang gentar. Siau Cian tidak mau menyerah, busur yang dipegang berbalik memotong serangan Hang Tai, jurusnya ternyata bisa meredam serangan Hang Tai yang dasyat itu. Hang Tai tidak mengurangi serangannya, dengan pedang di tangan sekali lagi memukul senjata lawan, kecepatannya bagaikan halilintar mengejar. Siau Cian menarik dan menyerang dengan busur, menutup serangan Hang Tai, bersamaan waktunya, dia mengeluarkan telapak kiri dengan kilat menyerang bagian pinggang lawan. Sejenak Hang Tai terkejut, segera menggunakan jurus rahasia keluarganya In Hang Jau Hoat. Cheng Ke Raman burung Hang di awan, dengan getaran jari menghadapi jurus lawannya, jurusnya membuat Siau Cian terpaksa menarik kembali serangannya yang baru setengah jalan, sehingga Hang Tai dapat menghindar dari serangan Siau Cian, membuat serangan pedang Hang Tai juga tinggal setengah tenaganya. Kedua orang itu saling serangan dan saling bertahan, seperti begitu bertemu langsung terlepas, Tetapi serangannya mengandung jurus lawan jurus, isi kosong saling berganti, sangat dasyat sekali tiap jurusnya. Karena mereka berdua bukan orang biasa di dunia persilatan, begitu mereka mengeluarkan satu jurus langsung tahu jurusnya, bisa berhasil atau tidak, Jadi jarang bisa menggunakan jurusnya dengan sempurna, seperti dalam awang-awang, tiap jurus jadi tidak berisi penuh, padahal sebetulnya tiap jurus tiap tingkah mengandung hawa membunuh yang tebal. Abin tidak ingin salah satu dari mereka terluka, melihat mereka berdua demikian sadis sehingga bercucuran keringat dingin, Tergesa-gesa tanpa pandang bahaya, segera meloncat keluar, menyelingat menghampiri, tanpa berasa telah mengambil golok patah itu di tanah, Terjun dalam lingkaran kilatan pedang dan bayangan busur kedua gadis itu. Kedua gadis itu tidak menyangka ada tamu tidak diundang datang mendadak, dengan terkejut memandang, Melihat bahwa yang datang adalah abin, masing-masing tubuhnya tergetar karena terkejut, tanpa sadar bersamaan berkata, Kau, kedua gadis yang bersamaan berkata kau dan saling merasa menangkap sesuatu, Cemburu adalah sifat alamiah wanita, di bawah pengaruh cemburu, putusan terhadap sesuatu masalah jadi suka berlawanan dengan norma-norma isi hati, Di waktu marah besar, bisa berbuat jauh berlawanan dengan pengusahaan diri sendiri. Maka setelah tersendat beberapa detik, senjata pedang patah dan busur cacat kedua gadis itu seperti geledek bertemu lagi, Dendam ditambah cemburu, sehingga jurus mereka tidak memberi ampun pada lawannya, Masing-masing menggunakan jurus berbahaya menyerang titik mematikan lawan, seperti ingin mematikan lawan dengan saru jurus saja. Tindakan kedua gadis itu bikin Abin serba susah, dia tidak bisa membuka mulut mencegah, Hanya bisa pakai golok patahnya mencari kesempatan untuk menghentikan duel mereka. Bila serangan hangtai sangat keras, Abin membantu satu jurus pada siau cian, bila busur siau cian dalam. Keadaan di atas angin, Abin membantu hangtai satu jurus juga. Karena tindakan Abin mengarah pada kedua pihak tidak menguntungkan, sehingga kedua gadis itu bersamaan berteriak, Punggung busur dan ujung pedang bersamaan keluar seperti halilintar dengan suara keras menyerang Abin. Dapat serangan mendadak, Abin terpaksa dengan semangat penuh menggunakan tangan kiri dan golok di kanan, Menahan serangan busur dan pedang, tetapi dia tetap takut melukai kedua gadis itu, jurus yang dikeluarkan jadi tidak sempurna. Mana bisa menahan serangan dasyat kedua senjata gadis yang marah sekali, tidak sampai tiga jurus, Abin sudah dalam keadaan bahaya. Masih beruntung, jurus kedua gadis itu sangat cepat dan berbahaya, tetapi masih memberi muka pada Abin, Kelihatan tidak jurus menyerang tempat mematikan di tubuh Abin, tetapi hampir sampai di titik itu, mereka segera menarik dan mengganti jurus lain. Biarpun kedua gadis tidak menyerang dengan sepenuh hati, tetapi Abin merasakan sulit menahan juga, sehingga bercucuran keringat dingin. Tidak lama kemudian, dari kejauhan terdengar ada suara seperti lonceng nyaring berteriak, bersamaan dengan naiknya seorang yang berbadan gemuk ke puncak gunung. Dia datang dengan cepat, sampai di dalam pusaran angin pertarungan ketiga orang itu, dan menggunakan kedua telapak tangan, bergemas satu suara gung yang menghasilkan satu tenaga angin yang dasyat, memencarkan tiga senjata, pedang, golok, busur yang sedang beradu. Ketiga orang dengan terkejut melihat orang yang baru datang dan memisahkan mereka yang sedang duel, ternyata yang datang adalah Gin Hoat Lojin Wietiong H.O.O. Dengan rambut dan godek yang berdiri, Wietiong H.O.O. dengan suara keras memarahi ketiga anak muda dengan kata, Kalian bertiga anak kecil yang belum dan tidak tahu malu, tidak menyelidiki kebenaran, tidak mencari tahu seluk-beluk sesuatu soal, malah bertarung saling bunuh, Bila ayah kalian tahu pada kejadian ini, entah bagaimana sakit hati mereka. Melihat kalian bertiga berbekal kepintaran melebih orang lain, kenapa bodoh sedemikian terhadap persoalan yang ada di depan mata? Apakah kalian hanya berdasarkan tiga barang pedang, golok dan busur yang cacat dan taksiran orang-orang, sehingga percaya ayah kalian sudah mati? Dan kalau betul mereka mengalami musibah, pasti ada rahasia yang tertutup. Kalian pikir saja, ketiga orang tua kalian adalah orang-orang penting, tidak mungkin karena salah paham seketika, langsung saling bunuh. Tanda petik. Sentakan orang tua itu, membuat Hang Tai, Siao Cian Diam tidak berani jawab, masing-masing menundukkan kepala dengan malu dan menyesal. Hang Tai yang tidak sabar, berteriak dengan sedih dan menangis, segera terbang, menuju arah jalan pertama datang, segera turun ke bawah gunung, pergi seperti angin. Kakek Wilye Tiong Hao pun tidak mencegah, hanya dengan suara sedih berkata pada Siao Cian. Siao Cian, kau segera pergi dengan kakek. Urusan ayahmu, selama enam tahun aku selalu ingat dalam hati, kita mesti menyelidiki persoalan yang sebenarnya, kau tidak boleh gegabah bertindak sendiri. Siao Cian mendadak menangis, dengan menutup muka menuju pinggir gunung, dan segera turun ke bawah gunung. Kakek Wilye Tiong Hao takut kesedihan cucunya bisa berbahaya, tidak sempat berbicara dengan Abin, segera loncat ke bawah gunung mengejar cucunya. Di atas puncak gunung tersisa Abin sendirian, dalam keadaan sedih, bimbang bukan main, Abin dengan erat memegang golok patah, menengadah melihat bintang-bintang di langit, berdoa dalam hati. Ayah, apakah betul kau telah meninggalkan aku? Bila betul, mohon arwah ayah di langit membantu aku mencari kebenaran. Angin kencang yang menerpa muka, membuat Abin bersin, dia memikirkan orang tua gila di perjalanan itu, entah dia Enkiyam atau Giyokyong, bila ingin mengetahui persoalan yang sebenarnya, benang merahnya ada pada orang tua itu, maka dia segera membawa golok cacat itu digabungkan dengan yang dapat dari orang tua gila itu diselipkan di pinggang, menyusur jalan semula segera turun dari puncak gunung. Abin menggunakan ilmu meringankan tubuh yang mahir, tidak lebih dari tiga jam, dia telah menemukan hutan yang dicari, dia segera menuju gua yang pernah dia masuk, tetapi gua itu sudah kosong, orang tua gila dan monyet kecil itu tidak ada di dalam gua itu. Abin menyusuri pinggiran gua yang tertutup oleh pohon-pohon, juga tidak menemukan apa-apa, Abin merasa terkejut dan menyesal, dia juga tidak menemukan ada bekas perkelahian, jadi tidak bisa memastikan apa orang tua gila itu pergi atas kemauan sendiri atau di bawah orang. Satu-satunya petunjuk telah hilang juga, membuat Abin sangat menyesal, dia berpikir pulang pergi, dengan terjun lagi ke dunia luar, dia mencari jejak orang tua gila itu di antara bermacam ragam orang-orang dunia persilatan. Setelah mengambil keputusan, Abin segera meninggalkan pagunungan, tetapi dia bimbang kemana akan pergi. Teringat permulaan bulan depan akan ada pertemuan jago-jago silat di biara Siawling, di gunung Siong, di mana akan datang orang-orang dari semua partai, mungkin lebih mudah mendapatkan keterangan, maka Abin berangkat menuju ke arah utara. Berhubung waktunya masih jauh, maka Abin memperlambat perjalanan, sambil memperhatikan orang-orang dunia persilatan dengan hati-hati, menguping pembicaraan mereka agar mendapat berita yang diinginkan, tetapi hingga di pinggir tiang keng hasilnya tetap nihil. Pada suatu hari, dia melalui perbatasan dua provinsi cingkuan, melewati pegunungan Hoai Yang, berjalan di daerah Tandus, orang jarang lewat, hingga matahari terbenam, dari kejauhan Abin baru melihat satu sudut bangunan darah di antara pohon-pohon. Biarpun menguasai ilmu meringankan tubuh yang mahir, tetapi dia seharian belum makan dan minum, dengan perut kosong setelah berlari seharian, membuat Abin merasakan kelelahan dan lapar beserta haus, dia ingin menuju biara itu untuk menumpang menginap semalam. Dan daerah ini sudah dekat dengan biara Butong, mungkin pendekta-pendekta di biara ini akan berbaik hati pada orang dunia persilatan. Abin setelah menerobos hutan, sesudah sampai di depan biara itu. Di atas pintu terukir papan nama dengan cat emas yang bernama biara isim, menyenangkan hati, Abin. Memuji dalam hati atas nama itu, cocok dengan kondisi biara di luar kota, mengandung makna jauh dari keramaian. Sesungguhnya jarang ada biara pakai nama itu, tetapi Abin sangat kagum, pikir di dalam hati huwasyo huwasyo di dalam biara pasti adalah orang-orang saleh dari golongan agama. Abin melangkah ke depan pintu, mengetuk agak lama, baru keluar seorang pendekta tua yang kurus sekali, baju yang dipakai juga warnanya sudah pudar dan banyak tambalan di mana-mana. Abin masih berpikir, orang saleh makin bisa menyesuaikan dengan kemiskinan, maka dengan senyum menghampiri pendekta tua itu dan memberitahukan keinginannya menginap di biara dengan isyarat tangan. Kemungkinan karena sudah tua dan mati sudah tidak awas, kakek itu melihat Abin beberapa lama masih tidak bereaksi, sampai Abin memberitahu akan memberi uang sedekah sesudah menginap, baru kelihatan muka huwasyo tua itu berseri-seri mengundang tamunya masuk ke dalam biara. Di dalam biara juga terdapat tembok-tembok yang rusak, kelihatan sebuah biara sudah lama tidak dirawat, dan jarang orang datang bersembah yang lagi. Pendekta tua dan kurus itu mengantar Abin ke kamar tamu, di dalam gang yang menuju kamar itu terdengar satu suara batuk yang parah dari seseorang yang kelihatan mempunyai penyakit paru-paru yang akut, bersamaan dengan suara batuk itu terlihat satu orang pendekta muda, mukanya santun, alis dan matah, tampak jelas, tetapi kuning mukanya dan daging badan sangat tipis, jalannya loyo sekali, hanya baju pendektanya yang masih kelihatan mewah. Abin sudah beberapa hari berlarian, tubuhnya penuh debu, baju yang dipakai juga sudah hilang warna dasar yang mentereng. Huwasyo muda itu tidak senang melihat Abin berpenampilan demikian, dengan muka asam, menyentak pendekta tua itu dengan kata, kau makin tua makin pikun, aku telah pesan padamu, biara kita sudah tidak terima tamu yang menginap, kenapa kau masih membawa orang asing kemari? Huwasyo tua itu kelihatan sangat takut pada pendekta muda ini, menjawab dengan terputus-putus dan gemetar. La, lapor, ketua, ini, ini tuan muda bilang, numpang menginap semalam, besok, besok akan, akan memberi sedekah dupa satu liang, sedekah dupa. Abin sedang berpikir di dalam hati kenapa ketua biara ini seorang anak muda, dan ketua biara itu setelah mendengar bahwa Abin akan memberi sedekah, muka dia berubah berseri dan berkata, puji pada Buddha, bila tamu kita lelah menginap di biara sederhana ini, silahkan menginap dengan suka hati. Abin mengetahui orang ini berubah dari sombong menjadi hormat dalam sekejap, metu, terbelalak melihat uang, persis potongan orang mengejar harta, dalam hati dia merasa kesal, tidak pantas biara ini punya nama Ang Mulia, tetapi saat itu dia terdesak dan perlu bantuan mereka, maka dengan hormat membalas kesediaan ketua biara itu dengan syarat tangan, dan mengikuti pendekta tua kurus itu ke sebuah kamar. Kamarnya agak sederhana tetapi bersih, pendekta tua kurus itu menunggu dan membantu Abin cuci muka sampai selesai, dengan suara kecil bertanya, apa tuan sudah makan? Abin kebetulan sedang lapar, dia menggelengkan kepala tanda belum, hwasyo tua itu berkata lagi, biara itu jauh dari kota dan kampung, makanan tidak mudah dibeli, segala terserah cuan memberi berapa, bila ingin sederhana saja, nasi dan teh saja cukup, liang saja, bila ingin lebih bagus, mesti banyak uang juga. Setelah melihat ketua biara itu seorang mati duwitan, Abin berpikir bila dirinya berani keluar uang lebih banyak akan dapat layanan lebih memuaskan, maka mengeluarkan tiga liang perak dari kantong, diberikannya pada hwasyo tua itu sambil menjelaskan bahwa, uang itu selain untuk sedekah, sisanya untuk biara makan. Pendekta tua kurus itu melihat Abin mengeluarkan uang dengan rela, mukanya berubah jadi berseri, langkah kakinya juga jadi lebih ringan, cepat-cepat keluar kamar, menyiapkan makanan untuk Abin. Abin menyaksikan kejadian menjengkelkan itu, di dalam hati berkata kenapa bisa demikian, tetapi hal tersebut meredam juga sedikit perasaan sedih dan pikiran ruwet Abin. Tidak lama, makanan telah tiba, biarpun tanpa daging tetapi bersih dan menarik, berlainan dengan muka pintu biara, Abin tertawa di dalam hati, betul-betul uang sangat berjasa. Pendeta tua kurus itu mengeluarkan satu botol kecil arat dari dalam jubah dengan tertawa kecil menggoda berkata, aku pendeta tua, tidak pantang minum arak, cuan tentu lelah di perjalanan, minumlah dua teguk untuk menghilangkan kelelahan, pasti manjur. Abin mengetahui huwasyo tua itu ingin hadiah uang, maka diberikan lagi sebuah uang para kecil, huwasyo tua. Itu mengucapkan banyak terima kasih dan mengundurkan diri keluar kamar. Abin sudah tahu bahwa ketua biara dan pendeta tua kurus ini adalah pendeta yang makan daging dan minum arak yang munafik, tetapi dia tidak menemukan sedikitpun trik-trik masyarakat luas, tetapi dia masih waspada, dia menaruh botol arak itu di pinggir dan tidak diminumnya. Dan makanan telah diteliti dengan care guru yang mengajarkan pada Abin bagaimana membedakan makanan yang dicampuri obat bius, dan tidak menemukan kelainan, maka Abin dengan tenang melahap semua makanan. Habis makan, huwasyo tua kurus itu menyodorkan satu poci teh dan berkata, I. Biara kecil di tempat terpencil, tidak menyediakan teh mahal, teh yang dari daun bambu ini adalah buatan aku sendiri, mengambil dan menjemur daun itu di waktu senggang, cuwon silahkan cicipi. Habis bicara huwasyo tua itu membereskan sisa makanan dan keluar kamar lagi. Abin dengan teliti memeriksa air teh itu, betul juga terbuat dari daun bambu, tidak menemukan kelainan, mencicipi beberapa teguk, sangat enak rasanya, Abin berpikir dalam hati, biara isim ini hanya satu benda teh yang betul-betul cocok dengan nama antik biara itu. Abin sesudah minum teh, makan sudah kenyang, semangatnya telah pulih banyak, dia berdiri dan berjalan-jalan di kamar sekitar 7-8 langkah, lalu dia merasakan kepalanya pusing dan timbul rasa kantuk. Abin sangat hapal dirinya yang sudah terlatih dalam ilmu tingkat tinggi, biarlah bagaimanapun tidak akan ada gejala demikian, dalam hati dia berteriak, aku kena jebakan. Orang, dan otaknya sudah tidak jalan normal, di depan matlah, tampak gelap, Abin jatuh ke pinggiran jangkayu, dan tubuhnya tergeletak di bawah lantai. Dalam keadaan masih sedikit sadar waktu jatuh, Abin mendengarkan kata-kata di telinga yang diucapkan ketua biara itu dengan tertawa panjang. Biarpun kau punya delapan hati yang cerdik, toh terkena juga jebakan aku pingcun yang, laki-laki sakit, kau sangat hati-hati, semua makanan dan minuman diteliti sebelum dimakan, tetapi kau tidak tahu resep kakek kita yang dinamakan Cui Sian San, bubuk dewa mabuk, adalah obat ajaib yang tidak ada bandingnya di dunia. Biasanya puder ini tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berbahaya pada manusia, tetapi bila bertemu benda yang berlawanan sifatnya seperti teh daun bambu, bisa mabuk dalam tujuh langkah, tulang sendi lemas, tidak bisa melawan waktu ditangkap, biarpun Kim Kong juga akan tunduk pada kakek kita, betul-betul ajaib Cui Sian San ini, kali ini kakek kita entah mau berbuat apa. Tanda petik. Sebelum betul-betul pingsan, Abin merasa terkejut dalam hati mengetahui Hua Sio muda itu bernama Ping Chun Yang Lok Tsu Cian, adalah kepala dari kelompok aliran hitam, tidak menduga bisa ada dalam. Biara yang terpencil dan kenapa umurnya bisa muda begini, dan diri lebih terkejut lagi siapa kakek orang ini, dan jago yang seberapa tinggi ilmunya tetapi reaksi obat bius itu sudah. Jalan dengan cepat, sehingga Abin tidak bisa berpikir lama lagi, langsung sudah pingsan total.